Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu channel 18 Berbagi info dari channel infrastruktur Lalu Lintas Budaya dan Wirausaha Bapak Ibu saya hanya ingin berbagi saja Ini saya berada di gudang penyimpanan Gudang kecil-kecilan Bapak Ibu Di toko sederhana Bapak Ibu Jadi kami punya gudang untuk menyimpan Barang-barang Kalau disini yang istilahnya ada Makanan yang keras Dan disebelah juga kami ada gudang Untuk khusus minuman Ini non minuman Bapak Ibu Cuma saya yang ingin berbagi itu Bapak Ibu Kita harus mempertahankan ciri khas dari toko kita Jadi maksud saya gini Jadi barang ini tetap ada Dan orang mengenal bahwa di toko kita itu Barang ini ada Gitu Bapak Ibu maksudnya Jadi kalau di toko saya ini Bapak Ibu Selalu ada yang namanya ini Bapak Ibu Ini Bapak Ibu Ini Ini Bapak Ibu Makanan paling lejah di dunia Ini Bapak Ibu Saya yang tahu ini apa Nah ini Arang Bapak Ibu Di saya ini Sudah terkenal bahwa Selalu ada arang Baik Suasanya lagi apa Lagi rame Lagi tidak rame Lagi jaman kurban Lagi tidak jaman kurban Lagi jaman hari raya Pokoknya saya menjual ini Ya Satu arang Di saya selalu ada Jadi orang-orang itu Ketika datang ke toko Tempat saya berjualan Barang ini ya Bapak Ibu Di luar hujan Bapak Ibu Hari ini ya Tuh hujan cukup besar Di luar ya Hujan Bapak Ibu Dan Ya Berbagi sharing sedikit-sedikit Bapak Ibu ya Jadi Maksud saya adalah Supaya Kokok kita itu Khas Ada khasnya Bapak Ibu Sehingga orang-orang ketika datang mencari Barang ini tetap ada Jadi yang saya maksud ini Satu arang Bapak Ibu Arang ini di tempat saya Ada dari manapun Ketika datang ke tempat saya Menanyakan arang Alhamdulillah selalu tersedia Cuma sampai saat ini Setoknya Tinggal sedikit Bapak Ibu ya Tinggal segini Biasanya ada dua kartu besar Bapak Ibu Yang kedua Bapak Ibu Saya selalu mengadakan ini Kekanan ternak yang paling klasik Ini Bapak Ibu Kalau di saya istilahnya Tidak tahu ya Di tempat Bapak Ibu Apa namanya Ya Ini Bapak Ibu Makanan ternak Untuk ayam Untuk ikan Ya Huud Bapak Ibu Makanan ini selalu ada Bapak Ibu Ya Jadi ada tiga item Ya Yang menjadi Ciri khas di toko Tempat saya jualan Tadi satu arang ya Bapak Ibu Yang kedua Huud Yang ketiga Ini Bapak Ibu Saya menjual Tuh Bapak Ibu Es batu Bapak Ibu Ya Jadi saya menjual ini Ini Bapak Ibu Saya menjual ini Ya Selalu tersedia Bapak Ibu Rp. 2.500 rupiah Ya Jadi Bapak Ibu Intinya Dari yang ingin saya seringkan Adalah Pertahankan Kehasan Dari toko kita Bapak Ibu Pertahankan Ciri khas Atau kehasan Dari toko kita Ya Jadi ketika Orang datang Mencari Dari manapun Ya Di tempat kita Orang sudah mengenal Oh Barang itu pasti ada Ya Di toko Di toko tempat saya Gitu Kalau orang mencari Arang Khasnya seperti itu Bapak Ibu Ketika orang datang Jauh-jauh Ada arang pak Oh ada Oh senangnya itu orang ya Karena mungkin Dari mana-mana Ke toko A Ke toko B Ke toko C Datang Tidak menemukan Dan di toko Saya ini Memang selalu Terima kasih telah menonton